Ini yang namanya Jalanan Jakarta ya, kan sudah mulai macet seperti biasa dan sekolahnya Ania itu jauh banget sih makanya itu salah satu keputusan kita akhirnya pengen pindah rumah adalah mendekati sekolahnya Ania gitu ceritanya Ania sama Yoda Tapi menuju ke sana sekarang kita masih melalui kemacetan Jakarta yang lumayan, disyukuri aja ya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan aku udah siapin, tadaaa, ini topi aku ke proyek, biar aman ya kan? Ibu mau ada warna mana? Putih Kalian curang? Kalian berwarna putih ya? Oh lucu Lucu kan? Kayak punya Yoda Yoda photoshoot pakai ini ya Oke, mari kita turun Udah gue kagak usah dicopot-copot, langsung pakai aja Kepala apa nanti kan? Oh kepalanya He? 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 Ini gimana sih? Ini gimana sih? Siapa yang bilang ini gede? Ini gimana sih? Ya Allah Ini kecil banget lihat Ini siapa yang pakai sebelumnya? Jangan 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 Kenapa jangan dibuka? Kepada atlet panco saya berikan Oh ya? Kepada atlet panco tolong Tolong dibuka puterannya Ya elah gitu doang buat Pamugi mas Dia tiup Ya Allah Pamugi cuma gitu doang Gua udah setengah mati Nah ini baru cukup Oh iya 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 cukup Wee Udah cocok jadi arsitek Tapi tuh otom-otom gak ada mobil Bu, tas ditinggal aja bu Oh tas ditinggal Hempong dia, hempong Iya hempong Pamugi ya titip? Siap, siap, siap Siap, siap 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 Let's go Kita lihat ya rumahnya kayak apa ya Di mana gue yang berhenti Lihat kiri Lihat kanan Lihat kiri Lihat kiri Assalamualaikum Assalamualaikum Hai Pak Hehehehe Radiasi Bapak, Pak Serius ada Bapak, Pak Ada Bapak, Pak Hehehehe Hehehe Yeay Ayo kita masuk Nah Ini rencana adalah Ruang tamunya Hehehe Maaf ya Lagi berantakan Jadi kalau melihat dari kayak gini Rumahnya berapa persen ya? Kalau untuk bangunannya sendiri mungkin udah 80% sih Tinggal finishing dalamnya Tinggal finishing dalamnya Itu yang lama kayaknya Hehehehe Hehehehe Oke Hehehehe Jadi Ceritanya Apa yang gue diceritain sih? Gue diceritain lebih ya Hehehehe Hehehe 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 Gede banget nih Kalau bisa guling-guling ya Kalo dibanding ukuran lu sama gue beda Hehehehe 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 Jadi kalau kamu disini Kamu bisa sekaligus tidur sama mandi Hehehe 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 Engga dong Engga dong Ini tuh kamar mandi tamu Jadi ceritanya gini-gini Kan Zaman sekarang Kalo kita masuk ya kan Um inggir dong Mau cerita Hehehehe Hehehe Assalamualaikum Ya kan Kulon-won gitu kan Orang harusnya suncit setangan Ini 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 gimana modalnya Ya kayak gini Begini tuh Dibuka cetek gitu kan Kita imajinasi dulu ya Hehehehe Kan dibuka nih Assalamualaikum Kulon-won gitu kan Terus harus langsung cuci tangan Sini dulu Melipir Sini Wastafel ya kan Disini Kucuk 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 Bersih-bersih ya Disini ada toilet Nanti ada shower Keluar lagi ada bersih Ada petak ga dong? Engga ada kalo disini dong Kira ini mau ikut mandi apa? Hehehehe Kok agak kurang tau diri ya Aku langsung ikut mandi ya Sekaligus biar mengirit tempat Langsung nyambung ke kamar mandi Kamar tamu Oh langsung nyambung ke kamar tamu Kamar tamu Jadi ini bisa jadi kamar mandinya tamu juga Oh tapi ada shower box nya gitu ya Iya Disini shower box Terus anak langsung kamar tamu Ini tangga sebenernya atas Oh Terus disini ada bawah tangga Ini kamar ciri pak Ini kamar ciri pak Ciri pak seperti harry poster Coba di bawah tangga Coba nyokohin Eh Coba nyokohin Awas dong Awas dong Awas dong Jangan 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 dong Aduh Oke gitu lah ceritanya ya Jadi ini pengennya Ini jadi ruang tamu Ini jadi ruang makan Di sini ada dapur Ini my channel be my kitchen Oh ini dapur bersih gitu ya Dapur bersih Ada island disini Apa ya Island Pulau Pulau Bukan bukan Island Island Dapur Dapur meja masing gitu loh Kanan ini meja Iya meja tapi ada kompor Kompornya disini gitu Astagfirullah dim Ya Allah Itu namanya Island Sini Terus disini nanti kita bisa melihat pemandangan Ya kan Oh Pengennya sini ada kolam Sementara kolam ikan bulu lah ya Ini ada kolam Ini berantakan ya Mohon maaf Masih dalam taras Bu Celananya jangan dibahas ya Jangan dibahas Jemur tuh jangan disini Ini balkonnya Ini disini Ntar ada balkon Gitu ceritanya Melihat pemandangan Pengennya begitu Duk ini kan rumahnya sebenernya belinya udah lama ya Udah lama banget Terus kenapa sih gak Waktu itu tuh apa ya Gak ada alatannya lupa deh pokoknya Ya Gimana sih Ya ya Jadi ceritanya Ini rumah sebenernya dibeli tahun Berapa ya Aku sampe lupa loh tahunnya Serius 2016 Atau 2017 Gitu eh 2016 Bener deh Oh gak salah Terus dibeli tuh karena Emang Ya harus punya rumah sendiri lah ya Keluar dari rumah Terus pengennya Beliin aninya Ya kan Beliin Eh tuh hamil yoda kan Oh iya ya Ini berarti nih beli rumah ini buat aninya sama yoda nih gitu kan Olesannya Tapi terus begitu tau dari Apa ya istilahnya Eh Kepercayaan 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 atau Tradisi ya kayaknya Tradisi orang Jawa gitu ya Itu kalo misalnya lagi hamil Gede Anaknya belum settle Nah itu biasanya gak boleh tuh pindah Rumah yang tau-tau Pokoknya pindah suasana gitu yang baru gitu Sampai anaknya settle Jadi akhirnya ditunda kan Pas ditunda 2019 2019 Mau bangun Terus Pandemi Hahaha Aduh Yang gue bikin proyek itu kan belum tau mesti ngapain ya Bener Pandemi lagi Terus udah gitu Baru mulai makanya di tahun ini gitu Ya kita Inilah Kita Gak lancar Hahaha Gue kan mau duduk ya Coba duduk Mulai disitu ada apa Uang Dasar Sri Mulan Aduh Mas Angga Ada orang Ada bapak-bapak Temen-temen Atau bapak aja Gimana proses pembangunannya Proses pembangunannya sih Tapi Apalem Tenggara Ya Alhamdulillah Dan Juga gak ada kendala sih Aman gak temen-temen Maksangga Mas Angga ini sabar banget ya kan Aku karena kan aku sudah aku katanya bawel ya kan terus ada suami aku lagi, ada Mama aku lagi jadi bawelnya banyak maaf ya Man biasanya kalau orang rumah sih memang ada sih perubahan-perubahan pasti ada ya iya 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 Ini apa untuk tempat duduk-duduk? iya exactly jadi, karena kan dari desain diluarnya udah pengen bikinnya seperti itu kan ya ada jendela gede-gede apa sejala nah, jendelanya kan tinggi ya biar penampakannya di luar bagus kita kasih apa ya biar menarik jadi, karena di bawah sini ada kamar mandi kan kita bikin lah sama duduk-duduk disini kita hiasan-hiasan nanti disini ya kan imaginasiku kita lihat nanti ya sisanya lucu kan? gitu maksudnya gimana menurut ibu? nanti kita sering nongkrangnya disini kayaknya ya iya bisa ya, Ci bikin kontak main game buat studio juga bisa kayaknya main game jadi selalu buat studio kosoan buat studio buat foto-foto ya oh iya buat foto-foto kosoan ntar pokoknya gua lihat dia tidur siang aja disini main game jahat banget sih emang nah ini ceritanya bakal jadi ruang duduk-duduk duduk-duduknya mamsi siripa, rasip, tina gitu kan disini karena disini akan ada ruang kerja gitu oke luang kerjanya disini taraaa bangun rumah bangun rumah buat kerja apa gua ditinggalin sih? hehehe buat kerja hehehe nah ini apa nih dong? ini kan tadi dari ruang kerja ini kaca besar ini ruang apa? ini bakal jadi kaca kaca ya bener ya cuma ke sebelah situ ruang make up yeeey gede banget tuh make upnya aduh ini impian kamu ya? impian kamu ya? it's my dream punya ruang makeup gede tuh impiannya dia luang impian dokter not you my name aduh ruang makeup ada ruang masa gitu ya hahaha ada ruang masa? iya tempat tidur masa sama siang buat kerang masuk gitu gitu ini kamar ceripa oh maaf bye 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 ini kamar ceripa biar deket sama kamar makeup jadi nanti pintunya ada dua satu sini pintu ke ruang makeup satu sini pintu ke luar situ gitu jadi nanti kalau mereka mau secara secara ke luar ntar lu dari situ keluar kan ceripa loncat masak hidup lu ooo kok luarnya disini kalau mandi kesini ya boleh iya kamar ini kan di bawah itu tadi oh di bawahnya ada sumur hahaha jadi kalau balik jadi belum hahaha nanti ada tangga car gimana sih ini apa nih dok bede kira-kira pro tv kamar gue hahaha oh ini kamar dolar disini kamar aku ini oh ini lantai dengan anak-anak ya enggak eh anak-anak di atas ya iya beda lantai ini kamar aku sebenernya posisinya nanti sama sama rumah sekarang tempat tidur iya kan jadi tempat tidur itu rencana kabinat tv apa tempatan poli tempatan poli tempatan poli emang iya ya iya iya pokoknya ini lemari lah ntar ceritanya barang-barang aku dipajang disini ya kan hahaha nah ini ininya tempatnya balkon ku balkon 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 memandang ke sana sekolah bawah situ gitu di bawahnya sama kayak teras bawah bikin rumah kota luci dong sekolah hahaha idenya ya idenya ya wah kok dia lebih senangat sih kamar baju iya betul apaan pintu pintu mana yang mana nggak pakai pintu sayang kok nggak pakai pintu nggak pakai pintu oh tidak pakai pintu b ruangan wardrobe hahaha kan every girl's dream punya ruangan wardrobe sendiri aku belum punya ruangan wardrobe jadi sekarang aku paksakan rumah ini harus ada ruangan wardrobe buat aku sendiri karena yang sedih adalah mbak Siti hahaha taruh bajuku dimana hahaha hahaha gitu gitu jadi biasanya kalau suami-suami itu kecil ya ini kan ruangan gini ya ini aku ya kan sampai situ aku ya kan ini ada meja makeup aku nah disini kan ada sisanya ya sedikit gini ya nah itu tempatnya dia nah itu bukan mitos guys itu fakta kalau itu itu kasihan ya aduh oke jadi bikin gym nggak gym di rumah tadinya tuh mau bikin gym kan di bawah deket kolam tapi berantakan loh kelihatannya ya kalau gym kalau gym pasti banyak alat-alat gitu ya ya kan terus jadi udah disini aja ditutup dong ditutup dong kalau nggak kita panas banget ini yang serval biru itu tuh kan yang buat jualan atau dibakar terus kalau dia jadi atas itu tuh airnya ngucur terus kalau ini nampung di wajak-wajak bayangin aja dong mas gojo mas ini kucur gak mungkin banget ya tenda biru sama ya eh untung gue pakai ini ya tadi ya barusan gue ke jodot gak kerasa tadi ke jodot beneran emang kalau nggak pakai itu tuh gimana dong ya jangan 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 dong tuh kan jodot lagi hai pak di atas kelihatan pemandangan pemandangan kelihatan nggak disitu hahaha yuk kita keluar yuk disini rencananya ini bakal jadi outdoor space outdoor area and then bisa ngelihat pemandangan gedung-gedung tinggi di Jakarta bukan New York ya hehehe nyc manhattan ya oh iya kayak manhattan ya kayak ala ya ini atasnya iya bakal ada penutupnya kayak tanaman rambat oh dikarenya mau jadi bisnis roti bakar kan sini hidup lumayan dong majuan dikit kamera gue mahal iya 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 bukan rahis deh gak habis anda cit bahaya jangan deket-deket ini ada sesuatu yang aku belum belum ini apaan sebenernya ya ini apa ya mbak Cangga ya nantinya void bu void itu maksudnya void itu yang pencahayaan ini yang gak dikacang oh nanti ini bakal dikacahin iya aku gak inget hahaha hahaha oke baiklah ternyata begitu ya hee suka suka lupa ya sekali minta kayaknya ini ide yang bagus ya ide dateng lagi kedua kok ada ini ya hahaha ini ruangan playground ini ruangan playground playgroundnya Ania sama Yada mendingan gue dikacahin tuh ayah ide yang bagus ya baiklah jadi pemandangannya gini gitu ini kan disini disini bakal ada dapur kan jadi ceritanya karena anak-anak tuh makannya kepisah kan sama yang dewasa mereka harus nasak sendiri khusus nah jadi aku bikin mereka dapur disini sama ruang makan mereka disini oh gitu sama tempat les lah lucu ya anak-anak udah punya kayak ini sendiri ya terifor sendiri ya ini anak-anak lah pokoknya nah perkiraan nih beresnya ini berapa lama lagi? nah gimana kalo kita tanya mas Angga hahaha kok dia udah siam aja hahaha kapan mas Angga tuh ditanyain kalo dari struktur si kita tinggal acian doang kalo kalo acian doang itu kurang lagi Februari Februari akhir dan atau Maret oh sebulan dua bulan lagi udah full 100% semuanya belum dong itu baru dalemnya ntar interiornya beda lagi ini kamar kakak kamar Ania kamar Ania ada yang berbeda dari kamar Yoda wardrobe area hahaha ada wardrobe nya sama kamar mandinya besar karena spesifikly Ania tuh dari kecil minta kamar mandi yang ada bed up nya jadi hahaha sementara gini dulu hahaha ini kamar Yoda rencananya tapi sebenernya kamar tuh cuma buat kamar tidur sih kalo mau main-main kan semua di luar jadi ruangannya makanya ga perlu besar disitu ada kamar mandinya udah ini pemberannya si Aak Hai Yaya hai kake abang hahaha Yaya barusan nunjukin rumah oh iya kira-kira berapa lama selesainya ee kenapa temen satu hari satu malam waaat emang candi iya seribu satu candi ya namanya hahaha kalo ga jadi kamu tak jadiin patung kamu kalo ga jadi kamu kamu yang tak jadiin patung hahaha aduh kayak patung yang di rumah ya rumah sana hahaha 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 gitu ceritanya nah ini belum nutup atapnya sih kita akan nutup atap hahaha jadi ini depannya hahaha gak pasuk jangan dong ini boleh operasi oh pasuk panjang di atas ini ya Shay oh gitu kalau jadi patung mau gimana posenya gini Shay hahaha 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 dok pokoknya mau rumahnya dimanapun kita tetep berisik ya oh iya hahaha untungnya ini harusnya gue cari yang kedap suara ya hahaha dinding-dindingnya mungkin ada yang mau sumbangin ya hahaha mau nambahin teredam hahaha oke itu tadi cerita aja sharing aja nggak nggak bermaksud apa-apa mungkin malah bisa jadi menginspirasi buat semuanya biar lebih semangat lagi ya kan terus ini progresnya udah sejauh ini pengen sih cepet-cepet selesai doain ya semuanya ya semoga lancar thank you semuanya sudah ngikutin kita seharian sampai ketemu lagi ya di vlog-vlog selanjutnya bye